Viral bocah 12 tahun lemas dan pingsan setelah vaksinasi COVID-19. Awalnya kisah itu dari sebuah video viral. Isinya seorang bocah berusia 12 tahun, pingsan setelah disuntik vaksin COVID-19 di Malaysia. Video ini pun bikin gaduh di kalangan masyarakat karena disebut sebagai efek samping vaksin COVID-19. Bocah ini pingsan karena grogi, kurang tidur dan juga tidak cukup sarapan. Hal ini diutarakan oleh Wakil Direktur Departemen Kesehatan Negara bagian Melaka, Dr. Rusbi bin ABD Rahman. Bocah laki-laki itu mendatangi lokasi vaksinasi bersama keluarganya, Kamis, 30 September 2021. Selama proses vaksinasi, bocah itu menunjukkan tanda-tanda grogi, tapi tidak ada efek samping selama masa observasi usai divaksin. Namun, saat berjalan menuju tempat parkir, bocah ini tiba-tiba pingsan. Dia pun dibawa kembali ke ruangan kesehatan, untuk diperiksa petugas medis. Berdasarkan pemeriksaan kala itu, kondisi vital bocah itu stabil. Mulai dari tekanan darah, denyut nadi dan juga oksigen dalam darah. Setelah 30 menit dipantau tim medis, bocah itu diizinkan pulang dan dilaporkan sehat serta aktif oleh keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!